Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang perbedaan jenis-jenis iklan Di subtema 1 kemarin, kalian telah mempelajari tentang iklan media cetak Nah sekarang kalian akan mempelajari tentang perbedaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik Media penyampaian iklan dibedakan menjadi dua, ada media cetak dan media elektronik Media cetak itu disampaikan melalui koran, majalah, brosur Sedangkan pada media elektronik disampaikan melalui televisi, radio, serta internet Lalu apa sih perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik Yang pertama, pada iklan media cetak, iklan tersebut hanya menyajikan gambar dan tulisan Kemudian hanya bisa dibaca kapan saja Yang ketiga, iklan hanya bisa ditangkap melalui indera penglihatan atau hanya bisa dibaca oleh mata saja Yang keempat, menggunakan gambar diam Yang kelima, kalimatnya terbatas baris dan kolom Kalimatnya lebih terperinci daripada iklan media elektronik Serta bahasanya formal Sedangkan, iklan media elektronik mempunyai ciri-ciri Yaitu, iklannya hanya sekilas dan berlangsung singkat Hanya beberapa detik atau beberapa menit saja Yang kedua, iklan bisa ditangkap dengan indera penglihatan dan pendengaran Jadi, iklan bisa dilihat dan didengarkan juga Yang ketiga, menggunakan gambar bergerak Ini jika iklannya ada di internet maupun televisi Namun, jika di radio, iklannya hanya bisa didengarkan saja Yang keempat, dapat menyajikan kejadian sebenarnya Yang kelima, kalimatnya lebih singkat, jelas dan padat Dan yang terakhir, bahasanya non formal Atau biasanya menggunakan bahasa percakapan Nah, untuk membedakan secara cepat bagaimana persamaannya Nah, persamaannya yaitu keduanya punya tujuan yang sama Yaitu, memberikan informasi atau promosi kepada masyarakat Tentang suatu produk atau jasa Nah, berikut ini adalah contoh iklan media cetak dan iklan media elektronik Pada satu produk yang sama Itu yakult Di sebelah kiri, untuk ada iklan media cetaknya Hanya ada gambar dan kalimat iklan Nah, sedangkan kita akan melihat bagaimana iklan media elektroniknya Cintai ususmu minum Yakub tiap hari Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat Nah, itu perbedaannya antara iklan media cetak dan elektronik Pada iklan media cetak, ada gambar yang bergerak juga Bisa didengarkan, serta bisa menggunakan bahasa sehari-hari Nah, sekarang bagaimana cara membuat iklan media elektronik Jika kalian ingin membuat iklan media cetak Hanya perlu menentukan tujuan iklan, serta langsung menggambarnya Sedangkan, untuk membuat iklan media elektronik Langkah pertama adalah menentukan tujuan iklan Setelah tujuan iklan ditentukan, kamu harus membuat naskah iklan Jadi, apa saja hal-hal yang harus dikatakan dalam iklan tersebut Dan bagaimana jalan cerita iklannya Langkah ketiga adalah menyiapkan perlengkapan atau properti Yang dibutuhkan untuk menunjang iklan tersebut Yang keempat, menyiapkan pemeran Dan yang terakhir adalah berlatih sesuai dengan naskah yang telah kamu buat Itu tadi adalah ciri-ciri iklan media cetak dan elektronik Serta bagaimana cara membuat iklan media elektronik Demikian pembelajaran dari ibu pagi ini Semoga materi kali ini bermanfaat Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh